Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Informasi lainnya saudara, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa energi baru terbarukan adalah masa depan dan menjadi keharusan bukan pilihan sehingga harus diupayakan semaksimal mungkin Hal tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke pebangkit listrik tenaga panas bumi di dataran tinggi Dieng pada Sabtu kemarin Suahasil Nazara meminta PT Geodipa Energi eksplorasi potensi energi pembangkit listrik tenaga panas bumi di dataran tinggi Dieng Dorongan untuk memaksimalkan energi baru terbarukan sejalan dengan komitmen Indonesia menjaga lingkungan hidup dengan mengganti energi fosil menjadi energi baru terbarukan salah satunya panas bumi Untuk menuju komitmen tersebut salah satunya dengan memaksimalkan energi baru terbarukan dan memilih pembangkit listrik batu bara untuk ditutup Kita membuat mekanisme untuk mentransisikan energi kita dari fosil menuju energi baru terbarukan makanya tadi saya bilang bukan pilihan ini ini keharusan maka itu kita mesti lakukan Nah, cara pertama bagaimana? Nah, cara pertama adalah kita lihat seluruh mapping pembangkit listrik kita yang sekarang Direktur PT Geodipa Energi Riki Firmanda Ibrahim menjelaskan PLTU Dieng 1 yang sudah beroperasi memiliki kapasitas produksi mencapai 55 MW Sedangkan PLTP Small Scale yang mulai beroperasi pertengahan 2021 memiliki kapasitas 10 MW Target produksi listrik di dataran tinggi Dieng sebesar 400 MW Saat ini PT Geodipa Energi tengah membangun PLTU Unit 2 di dataran tinggi Dieng 25 MW unit 1, terus 10 MW yang small scale tadi kita lihat Terus sedang lagi dikerjakan 55 MW lagi Terus saya bilang 2028 tadi kan ada 55 MW, 55 MW lagi gitu Terus nanti kita usahakan sampai 400 MW Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga meminta PT Geodipa Energi yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng di wilayah Wonosobo dan Banjarnegara menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah setempat dan memberi efek positif bagi masyarakat sekitar seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat Asika Dhaniar, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah